Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel tutorial sederhana Dengan berbagai tips dan trik yang sederhana Oke sobat Di tangan saya ada satu buah handphone ya Bermerek Infinix Dengan tipe Infinix Note 9 Dan Fly atau X680 Disini problemnya yaitu dia seperti ini ya Jadi kondisinya pecah LCD nya pecah dan kita tentunya harus mengganti ya Mengganti daripada LCD ini Nah disini ada LCD nya ya Sudah saya beli dan tentunya belum saya tes Jadi seperti biasa untuk LCD baru itu Kita tes terlebih dahulu Langsung saja kita bongkar ya Disini saya selalu menggunakan jarum ya Jarum Terus cutter Pokoknya Alat-alat yang saya gunakan itu semuanya Serba sederhana ya sobat Karena alat-alat seperti ini juga sangat berguna sekali ya Ketika kita pakai untuk hal-hal yang positif Seperti membuka casing seperti ini Nah jadi untuk pembukaan Backdoor Infinix ini Kalian harus hati-hati ya Karena bentuknya ini tipis Jadi takutnya pecah Nah disini kita siapkan bautnya Dan juga Obey nya ya Nah jadi di pas ini Kalau untuk Infinix ini harus semua ya Harus semua dibongkar sobat Karena melihat posisi si LCD nya ada songket di bawah sini Jadi Kemungkinan terdapat dua fleksibel disini ya Terdapat dua Terdapat dua konektor di bawah dan di atas Jadi harus dibuka semua ya sobat ya Nah jika sudah terbuka semua bautnya Kalian buka dengan hati-hati ya Buka dengan hati-hati Karena disini terdapat fingerprint Di bawah fingerprint ada baut lagi Kita buka Nah jadi posisinya seperti ini ya sobat ya Ini fleksibel untuk tampilan layar ya Terus ini fleksibel untuk konektor Dan mikrofon Jadi saya ingatkan seperti tadi Harus kita bongkar semua ya sobat Lalu saja kita bongkar semua Seperti ini Lalu kita buka baterainya Kita buka baterainya Kita menggunakan alat seperti ini ya sobat ya Saya sarankan hati-hati ketika membuka baterai ini Karena bisa membuat baterai ini bocor ya sobat ya Lihat diperhatikan hati-hati Kita lihat dulu di belah mana lemnya Posisi lemnya di sebelah mana Jadi pelan-pelan Jadi kalau misalkan posisi si lem ini keras Kita gunakan thinner ya sobat ya Seperti ini ya Lalu kita masukkan seperti ini Jadi kalian gunakan thinner seperti ini Biar dia itu mudah terbongkar Kita buka disininya fleksibelnya ya Seperti ini Nah untuk ini kalian bisa dibuka aja Maupun tidak juga gak apa-apa ya Nah dibuka seperti ini aja Kabel fleksibelnya Fleksibel sinyal Maaf Nah jadi untuk Pembukaan daripada LCD ini Kita gunakan blower ya sobat ya Karena ini posisi LCD nya Belum pernah dibuka ya sobat ya Karena keras Sampai jumpa selamat menikmati besikan sisa-sisa daripada pecahan LCD ini ya agar ketika pemasangan tidak mengganggu terhadap LCD baru dan juga tidak mengakibatkan pecah ya saya sarankan krok seperti ini ya agar semuanya merata daripada sisa-sisa lem ini ya jika dirasa sudah merata kalian sikat seperti ini agar tidak ada serpihan-serpihan ya serpihan-serpihan pecahan daripada pekas LCD yang pecah tadi jika terasa sudah kita mulai masuk ke pengetesan ya saya mulai masuk ke pengetesan LCD karena LCD nya ini belum kita tes jadi kita tes terlebih dahulu jangan kalian cobot ya stikernya ya karena jika LCD ini tidak berfungsi dengan baik bisa kita retur ataupun kita tukar ya sobat ya seperti ini seperti ini nah sudah terpasang hidup ya sobat ya nah jika sudah kelihatan hidup ini jangan jangan kita eh senang dulu ataupun kita gembira dulu jadi kita tes dulu untuk pengetikan ya untuk pengetikan terus untuk atur kontras karena di setiap LCD baru mungkin ada saja beberapa masalah ya ya syukur-syukur tidak ada masalah nah sudah masuk ke bagian ini depan layar tampilan depan kita geser ya geser oke semuanya sudah berjalan kita geser kita cari pesannya oh pesannya dikunci tidak bisa kita tidak bisa mengetik pesan kita langsung kontras ya berjalan dengan baik coba kita berusaha oh semua aplikasi disini dikunci ya dikunci coba kita wow jadi semua aplikasinya dikunci jadi kita tidak bisa mengetes ya lihat tidak bisa mengetes eh si posisi si ketikan ya ketikan tapi dirasa ini berfungsi dengan baik jika menurut kalian ini tidak ada masalah pasang saja ya pasang saja nah ini kita buang ya buang stickernya buang seperti ini lalu stickernya juga ini yang tidak perlu kita buang jika dirasa semuanya sudah oke lalu kita ambil saringan ini saringan microphone nah yang pertama kita pasang dulu eh saringan speaker nya ya jika dirasa sudah pas seperti ini baru kita kasih lem untuk seluruh ya oh disini ada ada sensor hati-hati jangan sampai terkena lem nah jika dirasa sudah perata sudah bentuk lagi lalu kita siap pasang yang sini ya nah sebelum kita pasang kita lihat dulu apakah sudah merata semua lemnya lalu kita pasang jika sudah begini kita langsung saja kasih baut selamat menikmati kita tes kembali ya ya hidup untuk penopresan biasa kita menggunakan karet kalian putar secukupnya ya ya berjalan dengan lancar ya sobat ya oke mungkin untuk tutorial kali ini cukup sekian untuk pemasakan LCD untuk tipe Infinix Hot 9 Fly X680 semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih